Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas selamat menonton video oke hari ini kita mau coba beresin si L300 yang kemarin beberapa hari ini atau beberapa minggu-minggu ini itu sering ke upload di video ya nih yang tinggal terakhir ini kita tinggal finishing sama hilangin si asap putih pedih pagi hari asap putih pagi hari kita lihat dulu seperti apa sih parah apa sih asap putihnya pagi hari terus kenapa sih kalau enggak dibenerin kalau dibiarin aja apa yang akan terjadi gitu yuk Yonek dibiarin aja yuk jebel dompetmu guys ini dibiarin aja yuk ini dibiarin ya jebel dompetmu yuk jadi kalau injektornya bocor mulai asap putih cepet di pagi hari itu yuk bakal kacau bisa patah ring piston mesinnya cepet overheat gitu otomatis panas karena pembakarannya gede-gede yuk besar-besar sih injektornya keluar itu enggak ngabut pipis yuk pipis trit-trit oke kita coba nyalain mesinnya dulu oke masih panas 1 2 Bismillahirrahmanirrahim bisa lihat asapnya tuh kelihatan enggak asapnya putih pedih ya bau-bau solar gitu pedes banget di mata yuk tapi kalau enggak pedih kemungkinan oli yuk guys yuk tapi kalau gini nih yuk atau kebiru-biruan gitu pasti ini solar yuk putih kebiru-biruan ini solar diikuti pedih ini yuk tak gasnya dulu warnanya kayak ngopo makin banyak yuk tuh yuk makin banyak terus biasanya kalau disini keluar asap putih pedih disininya keluar asap juga kita cek depstiknya depstiknya biasanya keluar asap abu-abu yuk karena kurang boros jadi ada kompresi yang bocor kebawah yuk karena dinding sindernya itu seharusnya dipenuhin dengan solar yuk solar yang ngabut otomatis kompresinya jadi lebih padat dan enggak ada yang bocor kebawah yuk jadi bisa kebakar mateng kalau gini enggak kebakar mateng kenapa kok disini keluar asap abu-abu sisa solar yang enggak kebakar kena panas yuk nyampur sama oli salah satu sebabnya juga kenapa mesin konvensional diesel yuk diesel konvensional itu meskipun baru dibongkar cuci bersih ini isi oli nyala satu menit langsung hitam olinya karena terkontaminasi dengan bahan bakarnya yuk jadi bahan bakar yang udah tertamur udara tadi brojol kebawah otomatis mengkontaminasi oli oleh sebab itu oli diesel sendiri itu pasti dilengkapi dengan deterjen yuk panjang ceritanya ini kalau diterusin yuk panjang ceritanya dan kenapa kalau mesin solar itu nyucinya lebih gampang yuk olinya aja jadi deterjennya gitu yuk dan kenapa oli diesel diisiin ke mobil bensin yang udah kotor parah kotorannya bisa rontok dan malah bikin rusak mesinnya yuk kotorannya rontok yang gede-gede pun rontok jadi satu kebawah yuk jadi satu kebawah ke karter otomatis kental kan kotorannya kebawah semua dan juga di deterjen oli solar yuk rusak mesinmu kok yuk gitu oke ini matiin dulu biar gak terlalu panas kita langsung matiin yuk belum panas kok anget kita langsung matiin kita langsung copotin injektornya yuk gak copotin dulu oke alhamdulillah guys si injektornya udah berhasil dicopotin semua yuk tadi tak pikir lama kadang macet juga toh ternyata alhamdulillah gampang yuk terus jangan lupa kasih tanda yuk nih pakai gergaji angkanya 3 toh sebenernya gak ada masalah yuk cuman kan lebih bagus lagi kalau deratnya balik ke tempatnya masing-masing gitu yuk kalau baru sih gak ada masalah yuk kalau masih baru masih sehat sama ini semua yuk kayak busi lah yuk oke kita langsung copotin aja kita bongkarin di luar yuk seperti apa sih nanti kita lihat sesudah dan belum di pengerin yuk eh 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 di blok guys saya tak keluarin dulu yuk injektor testernya oke guys lanjut eh sebelum kita bongkarin kita cek dulu yuk nih kelihatan yuk tuh ada basahan nih ada basahan lagi warnanya beda yuk nih ada basahan di ujungnya yuk pasti ada basahan mas orang BPM yang keluarnya lewat situ ya tapi harusnya enggak enggak bocor gini nih yuk ini yang paling parahnya dua nih yuk nih ini dua ini parah ini parah ini agak kering yuk kita coba dulu kita coba dulu di pressure gignya seperti apa ya eh 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 kelihatan enggak guys kelihatan ora ini kita gantinya dulu yuk kita gantinya dulu kita gantinya dulu tuh sampai jamuran guys guys DPM penuh Alhamdulillah DPM penuh ya guys betulnya masih penuh kita ambil contoh yang satu buruk yang satu yang kering yuk oke satu yang kering kita lihat ini tapi yang buruk nah nah yuk nah yuk tuh yuk cabang-cabang toh apa masih enggak bisa di setel mas bisa guys cuman kan ini efek overheat yuk nah ini nih tuh cabang-cabang kalau enggak efek overheat biasanya masih tak setel sih tapi kalau udah kita tahu dia efek overheat yuk jangan pernah buang waktu sia-sia yuk oh 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 yuk oh oh yang buruk buang waktu sia-sia kalau kalian cuman setelah-setel aja yuk setel 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 rubah lagi setel 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 rubah lagi yuk mendingan suruh beli nozzle nanti kita ganti nah ini ini parah nih tuh tuh kelihatannya bagus kan nah harusnya gini semua nih nah harusnya gini ini masih bisa kan tapi ketika di genjot cawang tuh ada cabangnya kan oke udah ini dibongkarin dulu nanti kita lihat yang bagus gitu ini ini sekalian yuk dicek yuk ben kelihatan ben parem ben puas bisa nonton yuk hmm 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 nah ini yang cabang-cabang nih yuk dua kan yang cabang-cabang dua yang sehat satu yuk eh dua yuk tapi gak sehat-sehat banget yuk hmm 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 oke yuk udah tak bongkarin dulu yuk sambil sambil ngoteh-ngoteh ini nozzle yuk atau injektor nozzle only yuk bukan injektor AC kalau udah jadi lengkap gini ini namanya injektor AC yuk tapi kalau gini itu nozzle nozzle AC kenapa nozzle AC ya ini aja ujungnya aja yang diganti ujungnya aja yang diganti yuk bukan pelunyer pelunyer ada sendiri pelunyer itu tugasnya mengatur tekanan bahan bakar atau mengatur keluarnya banyak atau sedikitnya bahan bakar yang yang akan di injeksikan ke dalam mesin yuk nih ini injektornya yuk terus pelunyer yang mengatur yuk terus yang ngatur timernya pelunyer itu injeksi pump yuk atau pompa BBM nya gitu oke kita bongkarin dulu tunggu sampai selesai oke next guys ini udah dibersihin injektornya yuk udah bersih-bersih seperti ini yuk ini nozzle yang barunya ini yang lamanya kita lihat di yang ketop yuk nomornya ketolah kelihatan gak guys tuh dnsop pd7.37 pakai yang ini sama sama yuk pd37 ori berarti yuk ori tulisannya juga sama kecil-kecil biasanya kalau kita belikan agak tebel yuk ininya tulisannya tebel-tebel tuh ini kecil-kecil sama kalau ini bawaan pabrikanya kayaknya guys sampai matit loh guys nih gak bisa dicabut yuk pantesan kayak gitu tadi yuk ngompol-ngompol oke nah kalau gini kan kita gak repot lagi yuk ini buang buang kita ganti yang baru kita tinggal set nanti seperti apa yuk maunya terus di atas nanti di atas mesin kita penyesuaianya gimana gitu kan oke ini kita kita rakitin dulu sebelumnya yang pernah nemu setel waktu kita nyetel nozzle bocor terus di bagian drat sini sedangkan drat sini tidak boleh ada seal tip yuk karena kekencangannya bisa berubah sewaktu mesinnya panas jadi di sini gak boleh kasih seal tip rapatnya cuman di sini kebantu nih yuk niring ini sama tutupnya lagi mana 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 guys habis yuk 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 jadi kalau di sini ada luka ada kotoran pasti bocor yuk mending kalau bocornya kedat sini lalik bocornya kesini nah ke samping-sampingnya sini yuk gitu terus bisa bisa juga sininya yang benjol yuk yang benjol karena sininya biasanya meleleh leleh gini yuk woi meleleh meleleh ini ini meleleh meleleh gini yuk oke kita rakitnya dulu kita nanti set kita lihat hasilnya seperti apa di ini yuk di pressure gignya nanti hasilnya seperti apa baru kita naikin ke mesinnya oke 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 guys ini injektornya udah siap yuk udah siap tapi baru apa adanya yuk tadi kan belum ada ganjil-ganjilnya yuk ini ganjilnya udah tak siapin tuh punya banyak yuk filler gig tak potong-potong ada terus yang udah bulut-bulut gitu ada tapi karena tadi bawaannya belum ada ganjil belum belum merewen lah intinya intinya si pairnya masih bagus lah yuk ini kita coba dulu apa adanya yuk langsung jadi yuk kita lihat angkanya di sekitar 14 MPa yuk di 14-15 yuk kelihatan gak yuk meskipun ini gak seberapa akurat setidaknya yuk oke rapat yuk oke oke gak cabang-cabang lagi Alhamdulillah tuh lah jarumnya gak naik guys bodol ini jarumnya yuk nah berarti kita samain aja nanti ini sekarang di 1000 PSI oke bagus yuk udah satu bagus yuk kita cek semua dulu anggap aja bagus semua yuk nanti lanjut ke ininya kalau gak bagus gimana mas yuk dibuatin ganjil kalau kurang kalau kalau kelebihan yuk gimana cara nuruninya yuk aku juga masih ada kok spare oh gak nengki nih oh disini nih ada nih spare ininya springnya masih ada jadi nanti bisa dibuat lagi yuk disesuaikan mudah-mudahan sih sama semua yuk 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 44 nya mau 44 nya masuk seaging sama 1000 yuk oke 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 kurang lebih sama kurang lebih sama semua yuk angin yuk guys tidak ada setelahnya yuk tidak ada setelahnya bisa dibutar-putar guys terus hasilnya pun tidak mungkin sama oke ini tinggal pasang ke sana yuk aku tak bersih-bersih yang di atas sana tadi bersihin sisa-sisa keraknya nanti lanjut kita pemasangan oke guys ini injektornya udah kepasang semua tapi belum dinyalain yuk ini masih masukkan door semua kita mau buang angin dulu setelah itu baru cek nyalain gasinya yuk lupa starter dulu kita buang buang anginnya yuk malah hampir nyala guys cepet yuk oke kita kancengin dulu kita kancengin dulu baru kita starter yang anginnya yuk oke ini udah gantengin semua siramin dulu pake benzin yuk supaya nanti kalau mesinnya nyala itu solarnya udah gak ada semua disini yuk biar gak jorok ngelukai 9 yuk siramin dulu biar nanti kering yuk oke bismillahirrahmanirrahim kita nyalain mesinnya satu lagi satu lagi bismillahirrahmanirrahim biarin terdiri dulu yuk biarin terdiri dulu anginnya seks ini sekarang agak halus yuk guys gak terdiri yuk agak sedikit patuh-patuh ya biarin terdiri khas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton